Intro Halo teman-teman semua, balik lagi di channel gue Kalau buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel ini Perkenal nama gue Felix, gue youtuber dari Indonesia Dan buat terutama teman-teman unit nih Banyak banget yang udah request gue Kak, request dong, udah pasti nih single kelima Unity No Melo, tolong dong request, request Gue tuh udah tau banget dari 2-3 Setau gue tuh ada audionya Tapi gue bener-bener gak mau denger Gak mau liat Ada teaser, ada apapun Gue gak mau, padahal gue udah bener-bener penasaran Tapi gue bener-bener mau ngeliat ini pertama kali Gak tau audionya kayak gimana, gak tau visualnya kayak gimana Dan kita langsung liat MV-nya Nah habis liat MV ini, nanti di reaction video berikutnya Gue akan pisahin untuk react Full yang audionya, react yang teaser-nya gimana gitu ya Jadi secara terpisah nanti ada yang dance-nya Kalau gue gak salah dance cover V-Live atau apa Itu nanti gue akan react terpisah setelah gue nonton video MV-nya Dan berdasarkan No Melo Yang kayaknya lagunya update-update Gue feelingnya sih Mungkin ini yang di tengah siapa nih Fajri ini yang di tengah ya Either Fajri tapi kok gue berharapnya gilang Karena kayaknya cocok gitu Upbeat gitu kan Gilang rap gitu Tapi we'll never know gitu Kalau kemarin sebelumnya terbunuh Eh terbunuh sepi itu kan Ricky ya dengan Melo-nya Kayak coba cintaku gitu Farhan kan lebih update Sandi juga terbunuh sepi Lebih slow, bellet Nah ini lebih ningkat lagi Update Cuma penasaran sih Apakah Aji Atau gilang Tapi menurut gue gilang Karena Aji seinget gue Waktu dulu ditanya Jenre apa Dia bilang mau bellet Jadi Kalau misalnya No Melo Kayaknya hampir gak mungkin bellet Jadi gue bener-bener penasaran Karena gue udah bener-bener gak sabar Udah gak tau apa yang mau diekspektasi lagi Jadi kita langsung aja masuk ke videonya Unity No Melo Music Videos Single kelima Unity Oke Tiga Dua Satu Wih Unity Oke No Melo No Melo Music Video Apa nih Terbunuh sepi Oke Wih Wih Pause 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 Ini beda banget Terbunuh sepi ini Bener-bener yang kayak Jazz Formal Ini bener-bener colorful banget Ini colorful banget Ini warnanya lain Ini Van Lee dengan band Headbandnya Warnanya Campur banget Sandi juga Gaya-gayanya juga Hip-hop Hip-hop banget Ini kita mundurin dulu ya Ini keren loh Ini No Melo kan No Melo Masih di-play Terbunuh sepi ini Oke Ini terbunuh sepi Udah gitu Jalan Di-stop Oke Dikasih CD No Melo Wuh Asik banget nih Asik Ya kan Gilang-gilang kan Kepalanya Kayaknya gilang Iya bener kan Yang lain duduk Gilang ini Oke kita lihat ya 3 2 Wih eh bahasa Inggris Tunggu-tunggu Eh bahasa Inggris dong Bahasa Inggris Oh my god Oke 3 2 1 Go Uh Oh Oke 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 Aduh Aduh Oke Oh ini yang di teaser ya Yang ceweknya ya Ada liriknya juga loh Ui ada liriknya juga loh Amu Yang dirimu Cuma kamu yang bisa tentukan jalanmu Hit it man Oh Uuh Oh Uh oke ini berarti ngebahas gak usah pedulian haters ya oke oke wuh melo nananana melo 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 nananana melo melo ni nananana resolution Nomelo Hancamu nangyanyikan Nomelo Nomelo Mudah hanya sementara aja Jajan cerita bahagia Hidupku yang kamu jaga dirimu Cuma kamu yang bisa tentukan jalanku Halo Oke thanks to manis minum kekina Oke 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 Ini gokil banget Gokil banget Gue semangat banget sih denger ini Kayak ini Ini bener-bener berkaitan Karena gue juga youtuber gitu Berkaitan dan ber Apa sih ngomongnya Ngomongnya Bener-bener berkaitan Berresonansi Merefleksikan apa yang gue alamin gitu Kadang-kadang Orang pikir membuat reaksi itu segampang itu Tapi ketika kita nonton Oke kita terhibur Tapi setelah itu menjadi satu pekerjaan Di mana kita harus ngedit juga gitu kan Maksudnya ngedit Nge-crop gitu Dan hasilnya juga belum tentu baik Maksudnya baik itu dalam kategori Kita berharap untuk Bisa mendapatkan adsense Mungkin dari sana gitu Eh tapi Di copyright Bahkan ada yang di blog Di blog itu lebih menyedihkan Karena Ya kita udah berusaha Capek-capek buat edit Upload dan lain sebagainya Tapi abis itu gak bisa ditayangkan gitu Orang jadi pikir kita gak memfulfill request orang Gak me Gak me Apa ya Gak me Gak melakukan Gak me-react Apa yang mereka minta Padahal bukan Karena Gak tersampaikan Karena di blog gitu Itu sedihnya gitu Dan Banyak orang di luar sana yang main hit Kayak Lu jelek gini-gini Terlalu Lebay reaksionnya apa Ketika kita membalikan ke mereka Lu lebay Apakah lu bisa melakukan hal yang sama Gitu Lu bisa menjaca orang lebay gitu Nah makanya gue seneng Di ini No mellow Gak usah Gak usah mellow Gak usah bersedih Karena hidup kita cuma sementara Mereka juga gak tau apa yang kita rasain Jadi Kita lakuin sesuai yang kita mau Kalau emang mereka Itu satu selera sama kita Mereka akan suka Tapi kalau misalnya enggak Mereka gak Gak bukan di dalam Set menu kita Gitu kan ibaratnya Maksudnya Contohnya kita buka restoran Kalau kita mau memuaskan seluruh dunia Restoran ideal seluruh dunia Gak mungkin terjadi Gitu Ketika lu buat Ini rasa kayak begini Ada orang yang suka rasa segini Begini Ada orang yang gak suka Kalau lu mau puasin yang gak suka Pasti yang suka nanti Eh kenapa berubah Kalau misalnya Lu puasin yang suka Yang gak suka Eh gimana gitu Jadi gak akan Gak akan pernah Tercapai Gak akan pernah puas Dan Ya kita hidup sekali Jadi buat kita Nyaman Orang lain nyaman Yaudah gitu Karena kita gak bisa membuat semua orang nyaman Gitu Jadi no mellow No hard feeling Dan tetep Enjoy aja Cuma gue gak tau ini senternya siapa Tapi Kayaknya mestinya gilang Tapi gue juga gak berasa Dari line distributionnya Dia paling banyak Cuma kalian nih Yang biasa pakar-pakar line distribution Nanti tulis di bawah Siapa sih paling banyak Van Lee, Fajri, Gilang yang mana Tapi gue mikir berharapnya gilang Karena ini gilang Ngerap Parah kan Maksudnya lagunya ngerap Dan emang gilang kan Rap Indo nih Jadi cocok banget sih Sama no mellow Untuk gilang jadi Senternya gitu Apalagi ya Udah sih kayaknya Cuma dari single yang ini Gue seneng aja Vibe-vibe yang dibawa tuh selalu beda Coba cintaku di bawah vibe Korea Satu di bawah yang colorful gitu kan Pangeran tidur yang Abi Tapi Apa ya Berkoreo Dan ada ceritanya juga gitu Ada romantismenya juga Kalau pengeran Terbunuh Sepi Tersep itu Lebih formal Lebih gaga Lebih mature Mau kelihatan Lebih dewasa Yang kayak wow gitu Kalau ini Kayak satu Colorful Parah Bener-bener Color palette Yang dipakai Pewarnaan yang dipakai The color palette Is so unique Is so amazing Itu bener-bener Luar biasa Keren banget gitu Detail-detail Konsistensi Penggunaan warnanya Keren Detail-detailnya Keren Konsepnya Untuk bikin Play-Doh lu Terbunuh sepi Dipaus Habis itu baru Kesini Itu juga gokil Ide yang luar biasa Pesannya Juga bener-bener Memotivasi Mendukung Untuk para Mungkin content creator Youtuber Atau apapun Yang sedang berkarya Tapi di hate Dijatuhin Untuk Ini jadi lagu inspirasi Untuk jadi support system Untuk terus jadi motivasi Yang memacu Daya semangat kita Untuk terus melakukan Yang terbaik Di bidang-bidang Yang kita Emang sedang tekunin Gitu Jadi kayaknya segitu aja Untuk reaction dari gue Untuk berikutnya Mungkin gue akan reaction Yang Ini Yang V-live Yang udah di request Sama teman-teman juga Jadi sampai jumpa Di video reaction Unity berikutnya Teman-teman selalu bahagia Selalu happy No mellow Kayak single yang ini Dan Kita harus Spam-in Unity Single yang kelima Supaya Tembus lagi sejuta Tembus dua juta Tembus terus Bahkan sampai bisa puluhan juta Nantinya Sampai Unity bisa dikenal Sampai ASEAN Asia Tenggara Dunia Karena Unity Diserve untuk itu Unity berhak untuk itu Dan mereka selalu menunjukkan Peningkatan Peningkatan Mungkin gak langsung loncat Tapi Kecil Tapi pasti Mereka menunjukkan peningkatan Dan kita harus support mereka Karena bangga gak sih Kalau kita punya boy band Bukan cuman Bukan cuman Oh Yang dari luar Nge-hits Tapi kita bangga gak sih Kalau kita punya boy band Juga dari Indonesia Yang bisa nge-hits Sampai keluar Bakal bangga gak sih Double-double Bangganya Jadi Langkah kecil kalian Itu menentukan masa depan mereka Jadi ayo kita bantu Kita promo Kita support Karya-karya Anak bangsa Unity No Melo Selamat juga buat Unity Selamat juga buat MV selalu membuat cerita Yang ke-8 Yang ke-8 akan ada cerita Akan ada vibe yang bener-bener jauh berbeda Bukan cuman Bukan cuma Oh kalau pop Ya pop aja Gitu Tapi ada pop Ada R&B Ada hip hop Ada EDM Ada ballad Jadi bener-bener ada Mungkin ada jazz Dan lain sebagainya Jadi bener-bener beragam Campur jadi satu Dan menjadi Unity Oke teman-teman semua Teman-teman unit Dan teman-teman semua Yang lainnya Makasih banget Udah nonton video ini Semoga teman-teman suka Terhibur Dan Selalu dukung Karya-karya anak bangsa Sampai jumpa di video gue selanjutnya Bye guys